Rencana pengembangan kopi libarika di Kabupaten Tanjung Jabong Timur segera diwujudkan. Hal ini ditandai dengan kunjungan kerja pemerintah Kabupaten Tanjung Jabong Timur bersama Petro Cina ke sejumlah lokasi pengembangan kopi di Jember dan Bondowoso, Jawa Timur. Didampingi sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemkap Tanjab Tim, Bupati Romy Haryanto bersama Petro Cina berkunjung ke Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kunjungan kerja bupati dan rombongan ini dalam rangka program pengembangan kopi libarika di Kabupaten Tanjung Jabong Timur. Kunjungan kerja yang dilaksanakan selama dua hari ini dimulai dengan mendatangi Pusat Penelitian Kopi dan Kakau Puslit Koka, Indonesia, di Jember pada Senin 23 Juli 2018. Di tempat ini Bupati Romy dan Komunikasi Manajer Petro Cina Ginanjar bersama rombongan diberikan penjelasan lengkap tentang pengembangan kopi dan kakau. Selama kurang lebih tujuh jam berada di Puslit Koka, Bupati Romy dan tim diberikan banyak penjelasan tentang seluk-beluk kopi di Indonesia. Rombongan juga didampingi berkeliling di areal Puslit Koka untuk melihat langsung tahapan dalam menghasilkan kopi dan kakau berkualitas tinggi. Mulai dari pembenihan, penanaman, panen, roasting, hingga penyejaan kopi secara profesional oleh barista dan produksi turunan kakau yang beraneka rupa. Puslit Koka ini merupakan pusat rujukan bagi petani, pebisnis maupun penikmat kopi di Indonesia bahkan mancanegara. Tak heran, dengan luasan areal sekitar 160 hektare, Puslit Koka dilengkapi berbagai fasilitas penelitian dan percobaan yang mumpuni. Selain itu juga dilengkapi dengan fasilitas produksi produk turunan kopi dan kakau. Bahkan di sini juga diproduksi mesin-mesin pendukung produktivitas kopi dan kakau. Bupati Romi sengaja memimpin langsung kunjungan kerja tersebut karena ingin memastikan apa saja langkah yang harus segera ia tuangkan sebagai kebijakannya. Menurut Romi, banyak hal yang cukup fundamental harus segera dilakukannya bersama tim. Dimana rencana awal tahun ini akan dilakukan pengembangan bibit di 5 hektare areal KTM, kota terpadu Mandiri, Geragai. Harus diserentakan dengan pelaksanaan demplot minimal 10 hektare. Sementara itu Kepala Puslit Koka Agung Wahyu Suselo disela mendampingi rombongan Bupati Romi berkeliling di areal kebun mengungkapkan, ia sangat mendukung upaya Pemkap Tanjab Tim dalam mengembangkan kopi libarika. Bahkan Agung bersama sejumlah tim ahli Puslit Koka langsung menyatakan bersedia memenuhi undangan Romi untuk ke Tanjab Tim dalam waktu dekat. Dalam kesempatan ini, Bupati Romi tampak bersemangat mengikuti setiap tahapan kunjungan kerja selama di Puslit Koka. Bupati juga menyempatkan diri mencermati setiap tahapan pengolahan kopi dan kakau. Berdiskusi dengan sejumlah petani asal Papua yang kebetulan sedang magang di sana. Bahkan dirinya ikut turun ke lembah kawasan Jafai Jenraung di Bondowoso. Rencana pengembangan kopi libarika di Kabupaten Tanjab Tim sendiri diwacanakan Bupati Romi sejak April lalu. Libarika yang diketahui cocok bagi lahan gambut. Menurut Romi layak dikembangkan di Tanjab Tim yang memang sebagian besar tanahnya bergambut. Upaya tersebut bukan tanpa alasan. Romi ingin warganya yang bergelut di bidang perkebunan punya pilihan komoditas selain kelapa sawit untuk dikembang usahakan. Sementara itu pihak Petro Cina yang turut mendampingi kunjungan kerja Bupati diketahui adalah pihak yang nantinya mensupport dan terlibat aktif dalam mendukung program pengembangan kopi libarika di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Secara keekonomian, kopi libarika dianggap mampu menandingi kelapa sawit. Romi optimis mengembangan 150 hektare di tahap awal program nanti bisa sukses berjalan. Konsumsi kopi Indonesia yang saat ini hingga 300 ribu ton per tahun menurut Romi adalah peluang yang akan terus tumbuh. Eka Wijaya, JAK TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!